Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai arti kucing melahirkan di rumah kita menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Pada zaman dahulu, hampir segala hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita, dicatatkan dalam buku Primbon sebagai ilmu titen. Salah satu dari ilmu titen tersebut yang paling populer, adalah ilmu titen mengenai fenomena kucing yang melahirkan di rumah kita. Mayoritas dari kita pasti akan setuju, jika hewan yang satu ini memiliki kehususan tersendiri dalam hubungannya dengan dunia spiritual, bahkan, kucing juga dianggap sebagai hewan yang bisa keluar masuk ke dimensi lain. Segala perilaku kucing, dipercaya menyembunyikan makna tersendiri atau pertanda dari semesta, di mana hal itu, akan bisa mempengaruhi kehidupan dari sang pemiliknya. Pertanda dari kucing yang akan kita bahas, adalah arti kucing yang melahirkan di rumah kita, baik secara umum, maupun secara khusus. Walaupun sama-sama melahirkan di rumah kita, akan ada sedikit perbedaan arti antara kucing liar dengan kucing yang memang menjadi peliharaan. Kucing liar yang melahirkan di rumah kita, akan membawa makna yang lebih kuat dan lebih memiliki peluang yang besar untuk membawa dampak positif kepada kita, dibandingkan dengan kucing rumahan. Hal itu dikarenakan, kucing liar yang datang ke rumah kita dan melahirkan, benar-benar memilih rumah kita berdasarkan instingnya, jadi murni 100% peran dari alam semesta. Arti kucing melahirkan di rumah kita secara umum yang pertama, adalah sang penghuni rumah akan mendapatkan keberuntungan. Kucing yang memilih suatu rumah sebagai tempat untuk melahirkan, berarti mereka merasa nyaman dan aman di tempat itu, mereka mempercayai bahwa penghuni rumah tersebut adalah orang-orang yang berhati baik dan berwelas asih. Naluri dan insting kucing yang tajam, bisa membaca aura, sehingga mereka bisa menentukan tempat yang tepat untuk melahirkan anak-anaknya. Menurut ilmu Titan Primbon, orang yang di rumahnya terdapat kucing yang melahirkan, akan segera mendapatkan keberuntungan dalam hidup, segala apa yang dia kerjakan kebanyakan akan membawa hasil yang baik. Keberuntungan di sini, juga tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat materis saja, namun bisa yang lain, misalnya kesehatan, keharmonisan, doa yang terkabulkan, dan lain-lain. Kelahiran anak-anak kucing di rumah Anda, juga bisa menjadi perlambang semesta bagi kehidupan Anda, yaitu Anda akan memperoleh kehidupan yang baru, yang akan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian arti kucing melahirkan di rumah kita secara umum yang kedua, adalah akan adanya peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Tahukah Anda bahwa kucing akan mendoakan manusia yang sudah memperlakukannya dengan baik, kucing akan berdoa agar Tuhan membalas kebaikannya berlipat-lipat. Itulah juga yang akan terjadi jika Anda memperlakukan kucing yang melahirkan di rumah Anda dengan baik, misalnya, memberinya tempat yang hangat untuk anak-anaknya, bahkan juga makanan dan minuman. Jika Anda bukan orang yang percaya dengan kucing yang bisa berdoa, maka percayalah pada hukum tabur tuai, jika Anda menabur kebaikan kepada semua makhluk, termasuk kucing, maka yang akan Anda tuai kelak juga adalah kebaikan, bahkan bisa berlipat ganda. Meskipun peningkatan taraf hidup ini tidak terjadi secara instan, namun secara perlahan dan pasti, Anda dan penghuni rumah yang lain akan bisa merasakannya, karena alam semesta tidak pernah mengingkari janji. Arti kucing melahirkan di rumah kita yang ketiga secara umum, adalah akan memperoleh kesejahteraan dalam hidup. Kucing yang memilih suatu rumah sebagai tempatnya untuk melahirkan, tahu bahwa rumah tersebut memiliki aura dan energi yang positif. Dalam kasus ini, energi dari rumah itu sendirilah yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi penghuninya. Kucing yang melahirkan, hanya sebagai pertanda nyata dari semesta, bahwa rumah tersebut memiliki hawa yang baik, yang dapat mendatangkan rezeki. Rumah yang demikian, akan membuat para penghuninya menjadi makmur, sehat, dan damai. Itulah kenapa jika ada kucing melahirkan di rumah, kita harus mengucap syukur, karena rumah kita memiliki energi yang mengundang kesejahteraan. Arti kucing melahirkan di rumah secara umum yang keempat, adalah akan mendapat rezeki yang tidak terduga, alias rezeki nomplok. Rezeki nomplok ini, adalah ganjaran dari Tuhan, karena Anda telah menyedekakan sedikit dari rezeki Anda untuk makhluk lain, yaitu membiarkan kucing untuk melahirkan di kediaman Anda dan merawatnya. Rezeki tak terduga ini bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa mendapat bonus dari pekerjaan, kenaikan jabatan, ataupun mendapatkan suatu berita yang menggembirakan. Keempat hal di atas tadi, adalah arti kucing melahirkan di rumah kita secara global atau umum, dan berikut ini adalah arti yang lebih khusus atau spesifik. Arti kucing melahirkan di rumah kita secara khusus ini, ada yang merujuk pada jumlah anaknya, dan ada juga yang merujuk pada warna bulunya, di mana yang pertama adalah arti kucing melahirkan di rumah kita beranak tujuh. Jika ada kucing melahirkan di rumah kita yang mempunyai anak tujuh dan dengan warna apapun, maka menurut kita Primbon, hal ini pertanda bahwa penghuni rumah tersebut akan bisa kaya raya. Yang kedua, adalah jika ada kucing yang melahirkan di rumah kita memiliki anak berjumlah sembilan dan dengan warna apapun, maka artinya menurut Primbon, adalah penghuni rumah tersebut akan bisa kaya raya dan berjumlah. yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, adalah arti kucing melahirkan di rumah kita memiliki anak bercorak warna belang 4 dan berapapun jumlahnya, maka artinya, adalah bahwa penghuni rumah akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Dan yang keempat, adalah arti kucing melahirkan di rumah kita memiliki anak bercorak warna belang 3 dan berapapun jumlahnya, maka menurut Primbon artinya, adalah penghuni rumah akan dapat rezeki dalam waktu dekat. Pertanda datangnya rezeki selain dari perilaku kucing yang melahirkan, ternyata ada beberapa perilaku kucing lain yang juga menandakan akan datangnya suatu rezeki. Yang pertama, adalah bila kucing mendekat dan kemudian menjilat kaki kita, maka bermakna salah satu dari anggota keluarga akan mendapat rezeki dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. Yang kedua, Jika ada kucing berwarna putih datang dan kemudian menggigit tangan Anda, maka merupakan pertanda bahwa rencana Anda akan terlaksana dengan baik. Yang ketiga, khusus bagi Anda yang masih jomblo, yaitu jika ada kucing yang datang kemudian mengikuti Anda kemana-mana, maka merupakan suatu pertanda bahwa jodoh Anda sudah didekatkan. Yang keempat, jika ada kucing yang mendekat kemudian tidur di pangkuan Anda, maka menurut Primbon, Anda akan segera terbebas dari berbagai masalah yang membebani Anda. Dan yang kelima adalah, jika Anda melihat kucing peliharaan sedang sibuk menjilati bagian belakangnya sendiri, yaitu tempat di mana dia buang kotoran, maka artinya menurut Primbon, adalah kucing tersebut sedang menghindarkan pemilik rumah dari kesialan dan penyakit yang akan datang. Arti Primbon mengenai kucing selengkapnya, bisa Anda saksikan pada video yang berjudul Virasat Kucing dan Arti Kupu-Kupu Masuk Rumah, di mana link video sudah admin sertakan di kolom deskripsi. Demikianlah video mengenai 4 arti kucing melahirkan di rumah kita menurut Primbon Jawa. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita bersama. Dan admin juga dengan segala rendah hati memohon bantuan untuk mendukung channel ini dengan cara like dan share video ini. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu mudah dan lancar dalam mencari rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!